Timnas U22 Thailand kalah menyakitkan di final SEA Games 2023 dari Indonesia. Usai kekalahan tersebut, manajer Timnas Thailand mengirim sejumlah pemain untuk menimba ilmu di Inggris bersama Leicester City. Nualfan Lamsam alias Madame Pang mengirim dua pemain muda Thailand tujuannya yakni agar dua pemain itu dapat belajar dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Pemain yang dimaksud yakni Tirasak Poe Fimai dan Sita Bunla. Sebagai informasi, keduanya sempat memperkuat Timnas U22 Thailand di SEA Games 2023. Madame Pang mengatakan Thailand semakin tertarik pada pemain muda dan memiliki rencana untuk mengirim pemain muda Thailand ke banyak klub di luar negeri untuk meremanjakan diri. Ia memilih Tirasak dan Sita karena percaya kedua pemain ini bisa berkembang dengan baik dan selalu siap belajar. Lebih lanjut, Madame Pang menjelaskan bila Tirasak Poe Fimai dan Sita Bunla bakal bergabung dengan Leicester City U21. Kedua pemain tersebut dijadwalkan mulai bergabung pada tanggal 26 Juni mendatang. Madame Pang berharap Tirasak Poe Fimai dan Sita Bunla bisa cepat beradaptasi. Madame Pang mengakui tak akan mudah bagi kedua pemain muda tersebut beradaptasi mulai dari bahasa baru, cuaca, lingkungan sekitar, dan latihan yang intens. Di sisi lain, apa yang terjadi bukanlah hal baru. Sebelumnya, beberapa pemain Thailand juga pernah mendapatkan kesempatan serupa. Seperti halnya pada tahun 2022. Kala itu, Thailand mengirim tiga pemain untuk mengikuti latihan bersama Leicester City. Mereka adalah Supachai Haidet, Supanut Muenta, dan Ratanakon Maikami. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.